Intro Salah terakhir bulan Juli 2024, sejumlah komunitas mengalami kenaikan. Salah satunya tabai. Tabai di pasar tradisional di kota Semarang naik secara fluktuari. Hal itu juga terjadi di pasar petirongan kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah pedagang menyebutkan kenaikan tersebut sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Salah seorang pedagang di pasar petirongan, Mulyadi, mengatakan perabut 31 Juli 2024, harga cabai setan Rp70.000 per kilogram. Ia menyebutkan harga cabai naik Rp80.000 sejak 2 pekan terakhir. Namun, sempat turun sepekan yang lalu mencapai Rp55.000 per kilogram. Sementara, harga bawang merah dan putih masih tergolong normal. Di antaranya, bawang putih Rp43.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp25.000 per kilogram. Ada pun harga sembako masih standar, di antaranya harga telur ayam negeri Rp27.000 per kilogram, harga gula pasir Rp17.000 per kilogram, dan harga minyak curah Rp17.000 per kilogram. Sementara, minyak kita Rp16.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras juga relatif normal. Harga beras C4 Rp15.000 per kilogram, harga beras bulok Rp13.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga sejumlah bumbu dapur karena jumlah pembeli lebih banyak daripada stok barang yang ada. Selain itu, faktor lain dari kenaikan harga bumbu dapur karena adanya anomali cuaca. Sejumlah wilayah di Jawa Tengah diguyur hujan. Sehingga, hasil panen lebih sedikit dari biasanya. Harga naik lagi, kemarin sampai Rp55.000, sekarang Rp70.000 lagi. Ini yang cabai setanya, Pak? Bisa besetan itu, Pak. Cabai setan Rp70.000? Iya, sekarang. Harga naik kenapa? Naik karena konsumen lebih banyak daripada barang yang ada. Itu harganya naik. Kalau barang banyak, pengguna sedikit, akan turun. Sementara itu, pedagang lain di pasar peterongan, Minto, mengaku harga cabai naik sejak satu bulan terakhir. Ia menyebutkan, kenaikan harga tersebut karena hasil panen sedikit sementara jumlah pembeli lebih banyak. Ada pun harga cabai yang naik. Di antaranya, cabai setan dan cabai keriting Rp70.000 per kilogram. Sementara, harga bawang merah Rp30.000 per kilogram, bawang putih Rp43.000 per kilogram. Minto mengaku, akibat dari naiknya harga tersebut, banyak pembeli yang mengeluh. Bahkan, mereka mengurangi jumlah pembelian. Ini Rp70.000 per kilogram. Ini yang cabai apa, Pak? Cabai setan sama cabai keriting. Cabai naik, naik terus ini cabai. Dari kapan, Pak? Sudah satu bulan lebih. Satu bulan lebih, ya Pak. Ini naik? Bawang merah Rp30.000 per kilogram. Kalau untuk bawang putih, Pak? Bawang putih Rp43.000 per kilogram. Panennya berarti. Panennya. Panennya, Pak? Panennya, ini banyak yang mengeluh, Pak. Terutama yang paruh makan, panennya ayam, tak sesuai itu kan. Betul. Sambil banyak. Afifan Nurhasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terutama yang dihormat dari Kota Semarang, Jawa Tengah.